Selamat datang di kuliah online Fisika Dasar 1. Kita sekarang ini berada di minggu pertama perkulian semester ganjil. Dan pada kesempatan ini kita akan mendiskusi tentang topik mengenai besaran dan satuan serta sektor. Oke, kita akan langsung masuk saja. Nah, saya akan mengawali dulu dengan pertanyaan ya. Di sini ada dua buah gambar. Nah, kira-kira alat apakah ini? Ya, dan apakah kegunaannya? Nah, kalau kita melihat benda yang di sebelah sini, yang ini ya. Kita lihat di sini ada skala dan ada tulisan temperatur dan 30 Celsius. Alat apakah ini? Ya, tentu saja kita sama-sama bisa menyimpulkan bahwa alat ini adalah thermometer. Itu alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Sementara di sini sudah jelas ya, ada tulisan digital pressure gauge. Atau alat pengukur tekanan digital ya. Yang digunakan untuk mengukur tekanan. Nah, suhu dan tekanan ini merupakan dua hal yang sangat sering dijumpai pada industri migas ya. Atau pada kita mempelajari petroleum atau baik itu di pengolahan, baik maupun di proses lifting. Seperti kita akan selalu berkaitan dengan suhu dan tekanan ya. Misalkan seperti ini, ini ada salah satu contoh aspek dari industri migas ya. Oil refinery process. Di mana proses pengolahan crude oil atau minyak mentah sampai menghasilkan produk-produk yang digunakan untuk masyarakat ya. Untuk keperolahan masyarakat secara luas. Seperti gas, bensin, solar, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini merupakan proses yang sangat kompleks ya. Nah, makanya coba misalkan kita main ke kilang minyak. Di sana banyak banget pipa-pipa ya. Dan di pipa tersebut biasanya diinstall beberapa, atau mungkin banyak ya, banyak alat ukur ya. Seperti misalkan volumetrik ya, untuk mengukur laju aliran. Kemudian ada termometer untuk suhu, kemudian juga ada pressure gauge ya, untuk mengukur tekanan ya. Tentu alat ukur ini sangat penting dalam proses oil refinery ini. Nah, dalam sains dan engineering, ilmu atau ilmu keteknikan atau khususnya di bidang petroleum engineering, semua hal yang diamati itu didasarkan pada pengamatan melalui pengukuran dan perbandingan. Jadi, yang diamati dalam dunia sains dan engineering itu satu yang bisa diukur. Dan contohnya saja dalam proses ini. Untuk menghasilkan produk-produk, misalkan seperti bahan bakar yang baik, nah, semuanya itu harus didasarkan pada suhu dan tekanan yang akurat. Oleh karena itu, pengukuran di sini menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi, disini ada tiga contoh besarannya. Flow rate, pressure, dan temperature. Nah, tadi kita sudah bahas ya, mengenai tiga hal ini ya. Nah, tiga hal ini ya, ini disebut sebagai besaran fisika. Besaran ya, biasanya juga disebut sebagai, dalam bahasa Inggris, physical quantity atau physical properties. Nah, sementara, yang di sebelah kanan ini disebut satuan. Nah, apa sih besaran dan satuan itu? Nah, besaran itu adalah sifat fisika yang bisa diukur dan dinyatakan dalam maka, atau nilai atau makni dulu, dan kemudian diikuti dengan satuannya. Misalkan, tekanannya sama dengan 20 PSIG. PSIG itu adalah pressure per square inch gauge. Sementara, untuk suhu ya, ini derajat celcius. Misalkan, kalau kita di area-area sekarang, kita mau masuk ke sebuah gedung, pasti diukur dulu berapa derajat celcius suhunya. Kemudian, satuan itu apa? Nah, satuan itu adalah acuan pasti yang telah didefinisikan dan disempakati untuk menyatakan nilai besaran yang diukur. Contohnya, suhu ya, suhu ini derajat celcius. Jadi, 0 derajat celcius itu sudah di standarnya ialah ketika air membeku. 100 derajat celcius ialah ketika air mendidih. Seperti itu ya. Jadi, acuan pasti. Misalkan, masa ya, masa kilogram. Nah, satu kilogram di Indonesia itu sama dengan satu kilogram di, misalkan di Amerika, di Afrika, di tempat manapun. Satu kilogram itu sama. Karena satuannya sudah pasti dan disepakati dan sudah terdefinisi. Nah, satu kilogram itu ialah masa sebuah platinum iridium yang disimpan di Paris ya. Kalian juga sudah pernah membahas ini pasti waktu SMA. Jadi, satuan itu sudah ada acuan pastinya. Dan setiap alat ukur itu harus disesuaikan. Satu kilogram itu sama dengan definisi tadi platinum iridium yang ada di Paris. Itu sebagai salah satu contohnya. Nah, kemudian besaran dan besarannya bisa diklasifikasikan ke beberapa kategorinya. Untuk ini, ada klasifikasi besaran berdasarkan definisi dan asal. Kita sudah kenal ini, yaitu besaran foko ya. Dan besaran turunan kita akan bahas. Nah, besaran foko ini adalah besaran yang telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lainnya. Dimana di dalam fisika kita mengenal hanya ada tujuh besaran foko. Besaran-besaran fisika lainnya adalah besaran turunan selain tujuh ini. Kita tahu ada panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Dan ini merupakan satuannya. Dan ini adalah satuan internasional yang dipakai di seluruh dunia. Dan ini adalah lambang dimensi ya, atau penulisan, atau simbol biasanya. Nah, kemudian besaran turunan sendiri itu adalah besaran yang didefinisikan kemudian setelah ditemukannya besaran foko dan diturunkan dari besaran-besaran foko. Jadi, besaran turunan ini adalah hasil perhitungan dari besaran-besaran foko. Nah, ini adalah contoh, beberapa contoh mengenai besaran turunan. Nah, kalau kita lihat antara besaran foko dan besaran turunan, kira-kira apa perbedaannya? Nah, kita langsung lihat di bagian satuan dan dimensinya. Nah, kalau kita lihat di besaran foko di sini, satuannya dan dimensinya berdiri sendiri. Tidak ada pemangkatan atau dikalikan dengan besaran lainnya. Dia berdiri sendiri. Jadi, sementara besaran turunan, kita lihat satuan di sini, ada pemangkatan, ada pengalian dengan besaran lain, dan sama juga dengan dimensinya. Itu artinya bahwa besaran ini adalah hasil dari perhitungan atau besaran yang diturunkan dari besaran foko yang ada di sini. Seperti itu. Nah, kemudian, besaran fisika bisa diklasifikasikan kedua kategori, yaitu berdasarkan ada atau tidak ada nyara. Yaitu besaran skalar dan besaran faktor. Kalian juga sudah paham ini waktu SMA, di mana besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai atau magnitude. Contohnya, masa ya, 5 kg. Ini magnitude. Magnitude yang tidak ada arahnya. Masa ya masa, 5 kg. Waktu juga. 5 menit. Misalkan, ya iya, itu waktunya 5 menit. Dan, suhu ya, 273 Kelvin. ya dia hanya punya magnitude. Hanya punya nilai. Tidak punya arah. Sementara, besaran faktor itu besaran yang memiliki nilai atau magnitude dan arah. Jadi, selain punya magnitude, dia juga punya arah. contohnya ini, 5 N ke kiri. Ini adalah gaya. Berarti ada gaya yang besarnya, 5 N ke arah kiri. Atau, ini misalkan, minus 6 meter per second. Artinya, ada benda atau objek yang bergerak ke arah sumbu X minus Cartesian dengan kecepatan 6 meter per second. Kemudian, atau bisa juga sebuah objek yang bergerak sejauh 12 kilometer ke arah 23 derajat dari utara ke timur. Nah, jadi, besaran faktor ini selalu, selain nilai, dia selalu diikuti dengan arah ya. Kalau tidak. Nah, ini adalah contoh klasifikasi besaran skalar dan ini besaran faktor. Seperti itu. Nah, seperti yang kita sudah ketahui tadi, bahwa besaran skalar itu hanya memiliki nilai atau magnitude dan tidak memiliki arah. Sehingga dalam operasinya, dalam perhitungannya, kita dapat menggunakan ajabar-ajabar biasa seperti jumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti itu. Nah, sementara, besaran faktor itu selain punya magnitude, dia juga punya arah. Sehingga, dalam operasinya, kita tidak bisa menggunakan aljabar-ajabar biasa, tapi harus menggunakan aturan faktor. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari pada UTSM. Kita akan bahas lagi di sini. Nah, besaran faktor itu dapat diwakilkan dengan sebuah faktor ya. Yang mana faktor itu bisa dinyatakan dengan anak panah seperti ini. Yang mana panjang anak panah ini menandakan magnitude atau besarnya faktor. Sementara ini menunjukkan arah. Jadi ada magnitude, ada direction atau ada arah. Nah, arah juga biasanya dapat dinyatakan menggunakan sudut ya. Makanya tadi ada contoh 12 km sekian rajat ke arah timur. Seperti itu. Bisa juga menggunakan sudut untuk menunjukkan arah. Nah, faktor. Nah, faktor juga untuk menjumlahkan faktor, kita juga pertama harus meninjau kedua yang faktor. Kemudian kita tentukan titik awal dan titik akhir dari faktor. Nah, contohnya seperti ini ya. Di mana ini ada faktor U, di mana ini ujungnya ada di A dan ini faktor AB ya, ujungnya di A dan ada di B. Ini contoh faktor AB. Jadi, untuk menentukan berapa panjang faktor AB, kita harus mengurangkan B terhadap A karena A ini biasanya titik pangkal adalah titik referensi. Seperti itu, nanti kita akan bahas itu lebih dalam di bagian faktor posisi. Nah, misalkan ada faktor seperti ini ya. Jadi, kita ingin menghitung faktor sebuah faktor yang panjangnya dari sini ke sini. Sementara kita punya faktor A dan faktor B. Jadi, untuk menghitung ini kita bisa menjumlahkan faktor A ditambah faktor B. Jadi, kita menemukan faktor ini. Nah, untuk mencari faktor di sini, kita bisa menjumlahkan faktor A ditambah faktor B ditambah faktor C dan ditambah faktor D. Nah, faktor yang searah dan panjangnya sama itu adalah ditapat dikatakan sebagai faktor yang identik. Sementara, faktor yang berlawanan arah itu adalah faktor yang berbeda. Misalkan faktor kanan, arah kanannya, faktor A. Maka, kalau kita balik, dia menjadi minus A. Sekalipun panjangnya sama, tapi arahnya berbeda, maka adalah faktor yang tidak sama. Jadi, arah itu sangat menentukan. Nah, ini juga contohnya faktor V. Seperti itu. Nah, dalam penjumlahan faktor, ada beberapa hukum atau aturan yang berlaku di sana. Contohnya, hukum komunitatif, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Seperti ini ya. Ini kalian juga sudah bahas SMA, kemudian juga ada hukum asosiatif, di mana A ditambah hasil penjumlahan B dan C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini juga sudah. Kalian pelajari, pasti pada waktu SMA. dan pengurangan vektor ya. Pengurangan vektor ya. Seperti tadi, misalkan ada vektor A ke sana, maka reverse-nya atau kebalikannya itu minus A. Jadi, sebenarnya kalau kita menjumlahkan dua vektor ini, hasilnya ya 0, karena mereka saling menyadakan karena berlawanan arah. Nah, jadi, misalkan contoh lagi, misalnya kita ingin menghitung vektor C, tapi kita punya vektor A dan vektor B. Nah, sementara untuk menghitung vektor C, kita harus menambahkan ada vektor lagi di sini. Nah, ini caranya dengan kita memutar balikan vektor B ke arah berlawanan. Sehingga di sini dia menjadi minus B. Nah, jadi vektor C ini kita bisa menghitung dengan vektor A minus vektor B. Dengan kata lain, sebenarnya A minus B itu sama dengan penjumlahan antara vektor A dengan vektor minus B. Seperti itu. Nah, sebenarnya dalam prakteknya sebenarnya orang untuk menghitung vektor kita biasanya menggunakan penjumlahan komponen-komponen vektor untuk menggunakan perhitungan. Komponen vektor sendiri itu adalah proyeksi vektor terhadap suatu sumbu. Biasanya kita menggunakan Cartesian dengan menggerahkan dengan penggerahkan vektor. Misalkan dalam dua dimensi. Misalkan ada vektor A ke arah sini. Kita bisa mengurekannya memproyeksikannya ke sumbu X dan ke sumbu Y dalam Cartesian. Dimana kalau di sumbu X maka vektor A ini akan diproyeksikan menjadi vektor AX. Karena vektor sumbu X ini berada di samping sudut maka kita menggunakan cos. Dimana AX itu adalah A cos theta. Sementara sumbu vertikal atau sumbu Y ini berada di depan sudut sehingga kalau di depan sudut kita menggunakan sin. Sehingga hasil proyeksi vektor A ke sumbu Y yaitu Ay adalah A sin theta. Seperti itu. Ini kalau dua dimensi. Sementara untuk tiga dimensi kita bisa menguraikannya masing-masing ke arah sumbu X positif ke sumbu Y positif dan ke sumbu Z. jadi sebenarnya misalkan ada vektor F ini kita bisa menguraikannya ke sumbu X Y dan Z sehingga dia menjadi vektor F X plus F Y plus Z seperti itu. Ini adalah proyeksi vektor. selamat menikmati.